ya persiapan 40 hari Alhamdulillah udah udah selesai lah udah siap 100% tinggal ya pelaksanaannya aja lagi akan ada pengajian ya mungkin ada pengajian terus ya doa-doa ya seperti biasa lah seperti hari-hari ke-7 kemarin sebenarnya saya akan mengundang kemarin saya juga mengundang tapi dia belum saya undang dia udah bicara ada salah saya ada saya baca di Youtube bahwa dia tidak akan datang jadi apa juga lagi saya undangkan sebenarnya saya mau undang ya pasti undang lah seperti kayak biasa tapi ternyata di Youtube dia bilang dia tidak akan datang jadi rasanya percuma juga kan itu menurut saya bagaimana setanggapan saya ya kalau menurut dia itu baik kalau menurut dia itu akan memberi suatu manfaat kepada saudak kakaknya kepada almarhum PBI ya bagi saya sih tanggapan saya ya oke-oke aja oke-oke aja tidak ada masalah kalau itu bermanfaat 13-13 malam ya 40 harinya sudah hampir ya sudah persiapan sudah 100% ya itu kan bukan Deddy yang membuat ya jangan-jangan salah persepsi bukan Deddy yang membuat itu karena yang membuat acara itu adalah Profesor Bambang dengan apa dengan Bang Milano kalau Deddy juga kan diundang diundang untuk acara tahlil dan doa 40 hari untuk Vanessa ya seperti acara tujuh harian nah itu di tribrata itu aja jadi kalau untuk acara sudah siap nanti teman-teman media juga nanti diundang di sana ya Mayang juga Cika nanti mungkin akan perform juga membawakan lagu ya sudah ya secara otomatis sebenarnya kalau dengan ketidaksetujuan itu kan berarti dia ingin juga saya sudah menanggap itu dia tidak dia setuju dengan hak perwalian ke saya ya otomatis berarti dia akan ingin juga jadi tanggapan saya ya itu wajar-wajar saja wajar-wajar saja tidak ada masalah semenjak kalau dia tidak setuju dengan kita hak perwalian ya itu memang kita sudah tidak sinkron kan kan kalau dari awal kan kita sinkron tidak ada masalah Pak Haji hak perwalian ke saya oke itu kan sekali kan saya tanya kan bukan sekali dua berapa kali saya tanya itu kita kan sinkron akrab sama dia tidak ada masalah tidak ada persoalan saya dengan dia tidak ada persoalan cuman pas di hari hanya hari hari sehat sedang dia tidak setuju nah dengan dia tidak setuju dengan dia tidak setuju dia otomatis kan memang tidak sinkron itu itu biasa lah itu mudah-mudahan berjalan waktu saya berharap bisa diselesaikan secara agar anak ini punya punya opa disini punya opa juga disana kan begitu anak itu hak perwalian aja tuh kenapa anak kenapa tidak selesai benar apa anak selesai kan ya enggak lagi kan kita majukan gugatan kan kita gugat ya enggak mungkin lah ada persepakatan kalau dia sepakat dengan dia jangan kau gugat lah Pak Haji ini buat Pak Haji pasti begitu lah dia kan ini dia kan karena dia tidak setuju maka kita gugat sampai sampai Budewi Budewi ngomong ke Buput emang Buput bisa ngerawat si Gala sampai seperti itu emang Bapak Ibu Buput bisa ngerawat Gala kan Buput sama Pak Dudi kerja seperti itu saya 12 tahun single parent ya setelah mamahnya Panessa meninggal ya meninggal meninggal waktu itu saat itu melahirkan saya bisa merawat Mayang dengan baik 12 tahun saya single parent dan bisa merawat Vanessa dan Mayang dengan baik jadi toh mohon Budewi jangan bicara seperti itu ini masalah Gala itu sudah pasti prioritas utama bagi kami jadi nggak bisa seperti itu jadi ini waktu itu ditandang ya memang memang Buput bisa merawat ya bisa banget saya seorang ibu ini kan serang ibu kan lucu jadi jadi kita diserang pada satu tapi kita kalem sekali lagi yang bikin kita sangat memang kok enggak etis banget kok mau Faisal saya itu di luar dugaan saya saya baru tahu melihat itu untuk berhitung secara nominal biaya balik itu lebih besar sekian 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 itu udah udah berhitung saya udah ngeri sebagai orang tua itu aduh kok seperti itu dari situlah setelah pulang dari itu okelah saya saya akhiri udahlah kita akhiri saja berarti ini belum saatnya untuk mungkin kita butuh sudah waktu dua-dua tiga kali ya saya iya kita bilangnya ke saya mengusyawarahkan kembali ya Pak Aji sama Bu Aji itu kondisinya sedang apa sedang marah marah sedang emosi dua-duanya emosi emosional Sampai Fadli dan Fuji pun mengiakan ya Pak jangan seperti itu ya Pak jangan seperti itu di apa ditenangin kita ini aja permisi aja dulu itu ada puji saya bilang udah Pak udah saya bilang udah Pak cukup Pak cukup Pak udah jangan jadi lagi cukup saya saya selesaikan sampai di sini mungkin ini tidak ada jalan keluar sudah nanti kita bicarakan lagi 12 hari kita tenangkan pikiran dan hati Bapak yang lagi emosi ini tolong Pak ya udah tapi masih tetap pasti mau marah-marah tetap saya bilang udah apa-apa saya kalau misalnya masih di situ kita permisi airnya terus takut kan takutnya emosinya ya saya takutnya emosi juga kan kalau emosi takutnya kita silaturahmi ke situ juga tujuan utamanya satu untuk galak kedua mau klarifikasikan kita mau bicara secara kekeluargaan bukan untuk berantem bukan untuk memperdebatkan dan sekali lagi bukan untuk merebutkan bismillahirrahmanirrahim jadi tanggal 5 Desember 2021 kebetulan saya ada amanah untuk berdakwah di Biren Aceh yang waktu tempuhnya itu kalau normal ya sekitar 5 sampai 6 jam karena kita last minute banget nyampainya akhirnya akhirnya ya harus ngejar waktu dan pakai patwa ya kecepatannya cukup cukup menantang lah akhirnya ya karena memang lagi buru-buru nggak tahu kenapa kebetulan pun ini saya lagi di depan sebelah driver lagi tengok ke kiri lah lihat pemandangan sebelah kiri tiba-tiba bunyi kenceng juga sih tiba-tiba kaca sebelah kanan driver tuh kaca jendela pecah masuk ke dalam berantakan semua terus sempet masuk ke sela-sela baju saya gitu cuman untungnya karena pakai kaos dalam ya Alhamdulillah nggak ada apa-apa cuman kena bagian tangan aja sebelah kiri jadi ya banyak bekas-bekas serpihan kaca ya gitu ya itu kejadian memang eh kira-kira setengah jam mau sampai di lokasi acara ya sudah masuk ke Biren sih dan treknya juga memang agak kayak di puncak gitu lah banyak tukungannya dan di bukit-bukit Alhamdulillah beneran saya sama orang tua saya sama sama kapa saya semua penumpang di mobil kita selama cuman ya yang sempet shock ya drivernya karena kenceng banget bunyinya dan sempet kena badan dia juga ya karena kita lagi dikawal ya namanya dikawal itu kan harusnya para pengendara mobil lainnya ngerti ya lagi ada sesuatu yang urgent karena memang jamaah udah nunggu waktunya juga agak mepet ketika kita sengaja memang dikawal supaya lebih aman tertib jadi nggak kalaupun speednya agak cepet tapi kan tetep ada dari pihak kepolisian yang awal kita mungkin yang dari arah sebaliknya nih nggak terlalu ngerti gitu ya disangkain mungkin satu dua mobil karena kita kemarin ada empat mobil tiba-tiba dia udah menggir kiri masuk kanan lagi udah hantam spion karena pecah masuk ke dalam ya inilah perjalanan dakwah intinya enggak selamanya perjalanan dakwah itu semulus yang kita harapkan tapi Alhamdulillah semuanya kita nikmati mudah-mudahan ada hikmah dibalik musik ya itu kaca sebelah kanan kata jendela itu pecah total cuman karena dia ada kaca filemnya jadi enggak yang pecah tiba-tiba pecah semua enggak karena dilakbanin terus spionnya juga pecah ya kalau kerugian pasti ada tapi Alhamdulillah itu enggak jadi masalah yang penting dakwahnya lancar kita jam-jam 11 udah selesai dakwah terus jam setengah tiga subuh udah berangkat lagi ke Banda Aceh karena saya harus berangkat sedang lagi ke pekan baru eh yang pasti seneng-seneng sekali karena tadi udah mau nangis sebenarnya karena ingat perjuangannya kuliah sambil kerja tuh adalah perjuangan yang tidak mudah bener-bener harus membagi waktu antara pekerjaan terus kuliah apalagi teman-teman pasti semuanya tahu kalau syuting tuh enggak ada jam kerja ya bisa kita kerja dari pagi ke pagi terus perjuangan mengerjakan skripsi dua semester itu juga posisinya lagi syuting film dan kebetulan lagi memproduceri film juga jadi capeknya double triple terus enggak nyangka sebenarnya bisa ada di sini sebagai best of the best graduate karena tujuan aku kuliah enggak pernah kebayang ingin dapat penghargaan ini bener-bener emang pengen kuliah dan membagi ilmunya terus hari ini bisa wisuda offline lain akhirnya kita bisa wisuda offline dengan petual kesehatan terus bisa mendapatkan penghargaan ini mama papa bisa hadir secara langsung ketemu dosen-dosen yang selama ini membimbing aku juga seneng banget rasanya jadi Om gimana nih rasanya putri cantiknya lebih di atas video mendapatkan best of the best sempet berkaca-kaca saya lihat pertama-tama saya bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala maaf ya kalau saya ada sedikit emosional karena saya tahu perjuangannya saya bersyukur sekali karena Alhamdulillah Allah telah memberikan kemudahan bagi anak saya untuk memenuhi janjinya untuk menjadi yang terbaik karena dulu dia pernah janji pada saya kalau dia mau kuliah dan saya bilang kalau memang mau kuliah kata kamu harus yang terbaik dia bilang iya saya janji saya akan menjadi yang terbaik itu yang saya syukuri sampai hari ini ya saya bersyukur sekali ya seperti saya bilang tadi itu sesuatu yang tidak mudah ya kan saya melihat bagaimana perjuangannya setiap hari kadang malam dia nangis ya saya bersyukur sekali ya seperti saya bilang tadi itu sesuatu yang tidak mudah ya kan saya melihat bagaimana perjuangannya setiap hari kadang malam dia nangis karena capek saya juga makanya saya itu sedih gitu loh kalau melihat dia bukan hal yang mudah ya kuliah dibaring dengan kerja terus dia bisa mendapatkan yang terbaik gitu sih saya juga bangga bangga sama Prilly karena perjuangan dia kan saya tahu juga ya gimana dia berjuangnya untuk apalagi waktu bikin skripsi kan tahu banget deh syuting pulang syuting buka laptop sampai pagi nangis nangisan kita yang nenangin begitu sih jadi saya Alhamdulillah sekarang udah terbayar ya dapat best of the best student ya jadi saya bangga akhirnya dengan perjuangan air mata tenaga semua terkurang aduh itu perjuangannya bener-bener penuh dengan air mata ya untuk bisa sampai sini karena kalau kuliah aja itu udah berat gitu apalagi kuliah sambil kerja gitu terus harus mempertahankan IPK juga kan semester-persemester harus dipertahankan IPK nya gitu supaya bisa mendapatkan penghargaan ini udah gitu banyak banget pelajaran-pelajaran yang harus yang waktunya itu harus panjang gitu kayak kita harus praktek harus mewawancari orang terus juga ngerjain proyek-proyek yang harus kesana-kemari presentasi ke sana-kemari jadi pernah nggak tidur waktu waktu sekolah pernah nggak tidur pulang suatu jam 3 pagi terus aku kelas pagi jam 8 rumah di Tangerang jadi jam 6 pagi udah berangkat jadi cuma pulang ke rumah tuh cuma mandi doang abis itu lanjut kelas lagi terus nahan ngantuk supaya nggak tidur di kelas nahan lapor abis itu juga harus menjalankan beberapa proyek juga mengorbankan beberapa pekerjaan juga di semester 1 dan kedua itu aku sempat menolak beberapa film dan menolak beberapa series karena komitmen aku di pendidikan gitu pada saat itu aku sedang mengepalai 4 atau 3 proyek di semester yang sama jadinya aku harus nolak beberapa kerjaan di entertainment karena pengen fokus mengerjakan proyek tersebut dan Alhamdulillah bisa membawa aku sampai sini maaf oke gimana Pak Subai izin terkait iya terkait kabarnya sudah ada gugatan cerai dari Rizky 2R untuk persidangan gugatan cerai dan kabarnya sudah menjalani sedangkan pertama mungkin seperti apa Pak Subai memang kebenarannya iya jadi nama siapa tadi Rizky ya iya jadi Rizky dan siapa istrinya iya nah dia iya itu sudah terdaftar dan Rizky didamping kuasanya ya sudah terdaftar dari tanggal 23 November dia daftar melalui ekot jadi daftarnya online dan dan sidang pertama minggu kemarin tanggal 2 Desember kemudian yang hadir kuasa hukumnya lalu sidang ditunda untuk manggil termohon jadi bahasanya pemohon dan termohon karena yang mengajukannya itu karena ini perkara cerita lagi yang mengajukannya itu Rizky suaminya gitu nah agenda selanjutnya untuk pemanggilan termohon kapan Pak dijatuhkan Pak? nanti tanggal 3 Kamis tanggal 9 untuk sidang keduanya ya untuk sidang keduanya ya agendanya ya manggil termohon dulu berarti pemanggilan dari Rizky nya Pak ya? ya dari ya pokoknya pengacaranya diperintahkan untuk menghadirkan prinsipalnya dan termohon dipanggil lagi sama diperintahkan sama ketua majelis nanti dipanggil secara semuanya diperintahkan jadi jangan lupa untuk subscribe cumi cumi ditekan ya tombol lonceng merahnya